Gunung Api Sinabung kembali erupsi disertai luncuran awan panas ke arah Tenggara Timur serta Selatan Tenggara. Akibatnya lahan pertanian di tiga kecamatan, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terpapar abu vulkanis. Akibat erupsi disertai guguran awan panas sejauh 2.500 hingga 3.000 meter ini, ratusan hektare lahan pertanian milik warga terpapar abu vulkanis dan terancam gagal panen. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para petani terpaksa mengeluarkan dana tambahan untuk membeli obat-obatan tanaman dan menyiraminya setiap hari agar tanaman tidak mati. Hingga saat ini status Gunung Api Sinabung masih berada di level awas. Masyarakat pun diimbau untuk tidak mendekati zona merah yang direkomendasikan petugas PVMBG yaitu 7 km sektor Selatan Tenggara, 6 km sektor Tenggara Timur, dan 4 km ke arah sektor Utara Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!